Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Selamat sore, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya Latifah bisa membersamai sahabat religi semua Dalam acara talk show transformasi layanan umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Pada sore hari ini kita akan mengambil tema KUA Sewon sebagai prototipe KUA percontohan ekonomi umat Baik, di hadapan para sahabat religi semuanya Alhamdulillah sudah di samping saya Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Bapak Mustafid Amna S.A.G.M.H Mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Mbak Latifah Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah luar biasa Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya Bapak Baik, nanti terkait dengan prototipe KUA percontohan ekonomi umat yang ada di Kecamatan Sewon Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Bapak, mohon izin Siap Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu Yang pertama, apa Pak itu? Program percontohan atau prototipe ekonomi umat di KUA Kecamatan Sewon Mohon nggak Bapak, silahkan Terima kasih Mbak Latifah Saya menyapa dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sahabat religi yang kami berhormati, yang berbahagia Pertama, kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah Bahwa pada sore kali ini kita dapat bersuah Dalam rangka tokso transformasi layanan umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan berita Dari Allah SWT, amin Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW Untuk selanjutnya menanggapi apa yang menjadi Pertanyaan dari Mbak Latifah Tentang satu program unggulan di KUA SEWON Yaitu KUA SEWON ditetapkan sebagai prototipe Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Percontohan Pemberdayaan Ekonomi Umat Sebelumnya memang KUA SEWON itu Diloncing oleh Menteri Agama Sebagai salah satu dari enam KUA SEWON Sebagai KUA Revitalisasi Dimana secara singkat Itu maknanya bahwa KUA Tidak hanya melayani pernikahan saja Tetapi melayani hal yang terkait dengan Pelayanan keagamaan Baik wakaf, zakat, moderasi beragama Dan juga bahkan ekonomi umat Maka dari itu Untuk menindaklanjuti dari program Revitalisasi KUA ini Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam Mengeluarkan surat keputusan Nomor 489 Tahun 2021 Bahwa KUA SEWON ditetapkan Sebagai KUA Prototipe KUA Percontohan Pemberdayaan Ekonomi Umat Itu maksudnya apa? Bahwa Kementerian Agama Telah mengucurkan Akan mengucurkan dana Sebesar 100 juta rupiah Bagi 10 calon penerima manfaat Masing-masing 10 juta Nah siapa saja mereka Ini ketika juknis awal Yang telah disampaikan kepada kami Itu diantaranya adalah Calon penerima ini adalah pasangan muda Yang telah menikah Yang maksimal berusia 35 tahun Mereka mempunyai usaha kecil Dan juga bisa terkena dampak COVID-19 Sehingga mereka tidak mampu Untuk mengembangkan usahanya Di samping itu Mereka juga harus menjadi salah satu binaan Dari penyuluh agama KUA Kecamatan SEWON Baik penyuluh fungsional Maupun penyuluh non-PNS Nah ini kita mempunyai Kemandat oleh Dirjen Bimas Islam Untuk melaksanakan asesmen Bersama Mencari 10 orang Sesuai dengan juknis Alhamdulillah Walaupun dengan waktu yang sangat singkat Sudah kita temukan 10 orang Namun demikian 10 orang ini harus Membuat proposal Dan juga harus dilakukan asesmen Apakah layak betul atau tidak Dari 10 ini kebetulan semuanya layak Walaupun sebenarnya kalau mungkin Salah satu ada yang tidak layak Ya harus kita deal Tetapi Alhamdulillah Dari 10 calon penerima ini Semuanya bisa ditetapkan Dalam pertemuan kami Selaku penanggung jawab Dan juga para penyuluh Dengan Dirjen Bimas Islam Meraui Ditzawa Pusat Secara zoom Setelah itu Kita menetapkan 10 orang penerima itu Yaitu pertama adalah Usaha Ternak Lele Yang kedua adalah Ternak Nila Yang ketiga Ternak Ikan Hias Yang keempat Angkringan Yang kelima Camilan Yang keenam Batik Usaha Batik Jual Batik Yang ketujuh Usaha Baju Muslim Terutama Baju Muslim Wanita Yang ke delapan Hadroh Yang ke sembilan Sablon Dan yang ke sepuluh JNT Demikian Mbak Latifah Luar biasa Sangat beruntung sekali Apa namanya Para 10 penerima tersebut Alhamdulillah Pembicaraan kita sangat menarik ini Tapi saya Ini kita mohon Izin break terlebih dahulu Sahabat religi sekalian Mari kita saksikan Break terlebih dahulu Terima kasih kerana menonton! Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Tadi Bapak menyampaikan bahwa 10 penerima manfaat Penerima manfaat Yang dari ke-10 tersebut Mendapatkan pendamping juga Nah itu Kemudian dananya sebesar 10 juta Nyun Sewu Biasanya Kalau setelah dana cair Kemudian Apa ya Pelapuran juga sudah diberikan Apa namanya Berhenti di situ Nah bagaimana ini Apa program yang ada di Kawak-Kecamatan Sewan ini Apakah ada tindak lanjut Setelah pencairan dana tersebut? Ya terima kasih Mbak Latifah Sahabat religi yang berbahagia Tadi sudah kami sampaikan Bahwa Alhamdulillah sudah ditetapkan 10 calon penerima bantuan Apakah ada tindak lanjut atau tidak? Ya kita melihat Bahwa selama ini Ketika dana-dana itu diberikan Kepada para penerima yang membutuhkan Biasanya cukup membuat LPG dan selesai Tapi ini tidak Insya Allah Semangatan dari Kementerian Agama ini Satu proyek dan ini sebagai awal Ini harus berhasil Bahasanya begitu Sehingga harus ada tindak lanjut Apa tindak lanjut dari itu? Keseriusan Kementerian Agama Ditindak lanjuti dengan Mengharuskan membuat SK Calon pendamping Kepada 10 para penerima ini Berarti pendampingnya adalah 10 orang Karena masing-masing harus ditampingi oleh 1 pendamping Yang pendamping itu Berasal dari penyuluh agama fungsional Dan juga penyuluh agama non-PNS Kecamatan Sewon Jadi secara struktural Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Membuat SK pendamping Saya Kepala KUA sebagai pendanggung jawab Dan juga 10 orang sebagai pendamping Pendamping dalam segi keberagamaan Dalam segi membina rumah tangga yang sakinah Mempertahankan ketahanan rumah tangga mereka Itu dari sisi keagamaan Namun juga demikian Karena mereka mempunyai usaha Tentu mereka butuh ilmu itu Maka ada satu pendamping lagi Yaitu dari lembaga zakat Yang sudah profesional Menangani tentang para penerima manfaat Yaitu IZI Inisiatif Zakat Indonesia Kita Penyuluh agama 10 orang tadi sebagai pendamping Dan juga IZI bekerja sama Kita mungkin satu bulan Minimal satu kali Kunjungan kepada 10 para penerimaan pampan ini Dan juga kita diharuskan Untuk membuat laporan Mbak Latifah Jadi kita membuat laporan Dalam satu bulan ini Apa yang telah Dilakukan oleh para pendamping Dalam mendampingi para penerima tersebut Dan apa yang telah dilakukan oleh para penerima tersebut Dan Alhamdulillah ini sudah berjalan Satu tahun Mbak Latifah Setelah itu Dalam evaluasi satu tahun ini Mereka ternyata membutuhkan Banyak pendampingan lagi Terutama bagaimana Merambah ke media sosial Produk mereka Usaha mereka Bisa dinikmati oleh para konsumen Baik itu secara media sosial Sehingga harus mereka harus mengasai Nah maka dari itu Kita juga bekerja sama dengan Gara Zawa Kabupaten Bantul Dan juga insya Allah nanti dengan Apa Pak Is dan Zakat Wakaf Kantor Kementerian Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Bagaimana melaksanakan pelitian kembali Alhamdulillah Tengah bulan yang lalu Kita sudah melaksanakan Satu pelatihan Dimana pelatihan itu Materinya adalah Tentang penggunaan media sosial Sebagai sarana promosi Dari hasil produk mereka Sehingga Ini akan menambah Wawasan Menambah ilmu Untuk semakin Pemasaran mereka Semakin masif Gitu Mbak Latifah Sangat menarik sekali Apa yang Sudah disampaikan oleh Pak Kepala Tapi sayangnya kita Harus beri terlebih dahulu Mari kita saksikan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Kita lanjutkan kembali Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Setelah tadi Bapak menyampaikan bahwa Program pemberian ekonomi Dikauan selanjutnya Sudah berjalan kulang lebih satu tahun Itu apakah sudah bisa kita lihat Progres atau perkembangan Dari usaha Sepuluh para penerima manfaat? Monggo silahkan! Terima kasih Mbak Latifah Sahabat religi yang berbahagia Setelah satu tahun Program ini berjalan Alhamdulillah sudah bisa kita rasakan Dan juga bisa kita lihat Perkembangan dari usaha mereka Mereka mendapatkan Bantuan 10 juta Dan 10 juta ini Sudah dihabiskan Dan harus dihabiskan Dengan LPG Untuk dalam rangka Membeli peralatan Dan juga bahan Yang akan dipasarkan Dan Alhamdulillah LPG itu sudah Kita terima Dan kita serahkan Kepada Dijen Bimas Esla Melalui Dijawa Pusat Dan Alhamdulillah Mereka Langsung datang sendiri Tim Satu tim Bahkan tim ini Sudah melakukan monitoring Selama tiga kali Jadi Hati kami merasa Gembira Maksud saya Bahwa kami ini Selalu dipantau Dan diberi bimbingan Oleh pusat Untuk bagaimana Program ini Betul-betul Berjalan dengan baik Sehingga Betul-betul Dirasakan oleh Para penerima manfaat itu Dan Alhamdulillah Bisa kita lihat Contohnya Usaha angringan Dari Mas Rianto ini Untung semakin bertambah Yang mulanya Mungkin Satu hari Buka sore Sampai malam Itu untungnya 200 ribu Itu bisa 300-400 Bahkan 100% Dan Alhamdulillah Ini sudah Ada pengembangan Cabang Dari usaha itu Ini berarti Betul-betul Sangat manfaat Bagi Mas Rianto Dan Barusan juga Kita Pantau Dari perkembangan Usaha Mbak Tri Rohimawati Usaha Jual Batik Alhamdulillah Mbak Tri Mbak Tri Ini mengatakan Orderan Semakin banyak Ini baik Dari instansi Maupun Dari Masyarakat Umum Nanti bisa Kerjasama dengan Kooperasi Atau yang lainnya Alhamdulillah Yang lainnya juga Contoh Usaha Sablon Dari Mas Farda Ini Alhamdulillah Sudah berkembang Bahkan Sekarang Pandemi Sudah agak Serna Orang yang Membuat Seragam Dan sebagainya Sudah mulai Banyak Dan dia Selama ini Dalam usaha Sablon Ini Mesin jahitnya Atau yang jahit Itu kan Orang lain Dengan adanya Bantuan 10 juta Ini Dia Memberanikan Diri Untuk Mencoba Sedikit Demi sedikit Karena Sudah mendapat Keuntungan Yang lebih Untuk Membeli Mesin jahit Sendiri Sehingga Dia malah Mencari Pekerja Untuk Bisa Menjahit Sehingga Insyaallah Ini akan Meminimal Lisir Dari modal Sehingga Akan Memaksimalkan Hasilnya Jadi Dari Beberapa Dari Sepuluh Penerima Ini Minimal 50% Sudah Menikmati Keberhasilannya Ada Sebagian Yang memang Karena Belum Panen Ya Umpamanya Usaha Ikan Nila Karena Nila Itu Agak Lama Dan Dia Belinya Dari Benih Yang Sangat Lembut Sehingga Akan Butuh Waktu Yang Mas Rozak Usaha Lele Ini Alhamdulillah Sudah Panen Dua Kali Panen Yang Pertama Agak Berkurang Tapi Panen Yang Kedua Ini Alhamdulillah Sudah Melimpa Jadi Kami Sebagai Penanggung Jawab Dari Program Ini Dan Juga Para Pendamping Baik Dari Penyuluh Agama Fungsional Maupun Non-PNNS Dan Juga Dari Izi Merasakan Betul Perkembangan Dari Usaha Teman-teman Kita Pasangan Muda Dari Sewon Sehingga Akan Menambah Ikam Mereka Itu Mbak Latifah Terima kasih Bapak Atas Penjelasannya Ini Terakhir Terakhir Sekali Pak Mungkin Bapak Bisa Menyampaikan Kesimpulan Atau Kata Terakhir Dari Bincang Kita Sore Hari Ini Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Ini Bisa Lebih Memang Lagi Terima kasih Mbak Latifah Sahabat Religi Yang Berbahagia Kesimpulan Dari Apa Yang Saya Sampaikan Dari Awal Tadi Bahwa Dengan Adanya Satu Program Unggulan Di Kau Asewon Ini Akan Menambah Kepercayaan Bagi Masyarakat Yang Pengguna Layanan Di Kau Asewon Bahwa Kau Asewon Ini Tidak Hanya Melayani Tentang Pernikahan Saja Tetapi Juga Layanan Tentang Keagamaan Baik Wakaf Zakat Pembinaan Calon Pengantin Bahkan Pasca Pernikahan Pun Akan Kita Bina Dan Juga Salah Satunya Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Ini Sebenarnya Salah Satu Usaha Bagaimana Menciptakan Sebuah Keluarga Itu Sakinah Mawadah Warohmah Keluarga Yang Tahan Ya Dalam Artian Mereka Bisa Mempertahankan Diri Keluarganya Ini Dalam Satu Segi Yaitu Ekonomi Mereka Harus Kuat Disamping Itu Religiitas Mereka Keberagamaan Mereka Juga Kita Berikan Penyuluhan Sehingga Dengan Adanya Program Ini Akan Menyempurnakan Program Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Mungkin Itu Mbak Latifah Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Terima Kasih Sekali Bapak Atas Waktu Dan Juga Penjelasannya Sahabat Religi Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Tadi Perbincangan Kami Tetap Tetap Di Hati Para Masyarakat Di Kabupaten Bantul Pada Umumnya Dan Juga Masyarakat Sewon Pada Khususnya Dengan Demikian Berakhir Pula Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Saya Mengucapkan Selamat Berbuka Puasa Semoga Ibadah Kita Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh